Intro Hai cookers, bersama lagi dengan Jom Cooking, dengan saya Agatha Fein. No cookers, saya berharap cookers semuanya itu dalam keadaan sehat karena hari ini kita akan memasak menu western. Nah menu western itu banyak kali ya cookers, kita rasanya dia beragam tergantung dari negara mana dia berasal. Kalau hari ini cookers kita akan memasak beef steak with mashed potato and sauteed vegetable. Semoga cookers bisa menjadikan ini referensi untuk masak di rumah untuk keluarga ya cookers. Let's start cooking. I see the crystal raindrops fall And the beauty of it all is when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I wanna spend some time with you Oke cookers, seperti yang saya bilang tadi, kita ada beef steak, ada mashed potato, sama ada sauteed vegetables. Yang pertama kita lakukan itu menyiapkan kentangnya cookers. Ini ada kentang. Jadi kalau mau bikin mashed potatoes itu bisa dikukus, kalau enggak diboil. Yang pertama ya, kalau saya sekarang bakal saya boil karena itu menurut saya lebih cepat. Jadi pertama kita scoring dulu. Scoring itu menyayat kulit kentangnya supaya waktu diboil dia nanti akan lebih mudah untuk kita kupas. Masuk ke dalam air dari titik nol ya cookers. Jadi itu sebelum dia mendidih. Airnya itu sudah dikasih air garam supaya rasanya nanti lebih meresap. Lalu kita siapkan untuk sayurnya, kita ada onion. Jadi onion ini nanti fungsinya sebagai bumbunya ya cookers. Jadi saya bakal memperlihatkan ke cookers gimana kita di, gimana kita biasanya memotong bawang dengan cara yang lebih efektif ya. Jadi akarnya itu jangan cookers potong dulu. Mulai dengan sayatan lurus-lurus. Di sini kita ada terung, ini bakal kita slice aja ya cookers. Dan waffle yang tadi sudah di blanch. Selanjutnya cookers kita potong paprikanya. Selamat menikmati. Sekarang pakai pisau kecil cookers kita bersihin dalamnya supaya nggak ada lagi biji-bijinya ini. Karena itu nggak akan kita makan. Selanjutnya di pan yang sudah kita panaskan, kita masukkan onion dulu ya. Dan saat bau onion itu sudah keluar, baru kita masukkan garlicnya. Saat sudah beraroma semuanya kita masukkan sayur-sayurnya. Kita mulai dengan wortel. Kita mulai dengan wortel. Aprika. Lalu. 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 Kalo agak kering tambahin aja ya minyaknya. Garam. Lalu. 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 kita tunggu sampai kentangnya sudah mendidih dan lembut. Baru bisa kita kupas ya cookers. Oke cookers. Ini kentangnya sudah kita rebus. Dan sekarang kita kupas untuk kita bikin mashed potatoes. Jadi kalo emang masih panas gak apa-apa. Aku pakai pisau aja untuk membantu. Lalu. 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 kita potong-potong. Lalu. Lalu kita mash pakai ricer ya cookers. Terus kalo gak ada ini bisa kita pakai saringan yang agak kuat. Bersama. Lalu. 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 Lalu.